Al-Fatihah 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 Kemudian bila jumpa istri hajar Apa yang dia puas kata Kita banti yang tu Ibn Abbas berkata Saat itu hajar berada Di sekitar air tersebut Mereka berkata kepadanya Apakah engkau mengizinkan kami Tinggal berdekatan denganmu Iaitu membina penempatan di sini Maka kata hajar Boleh, ya boleh Tetapi kamu tidak berhak ke atas air ini Kita dah sebut datang lagi Ungkapan Siti Hajar ini Ialah asar yang dibawakan oleh Ibn Abbas Dia kritikan Mendapat kritikan daripada kolongan orientalis Tapi saya fikir orientalis sekarang ini Dah tak relevan dah Gerakan orient ini Dia beti-beti relevan Kurun ke-17 mazir dulu Ramai-ramai yang dipermasuk Belajar agama Islam Dan rosakkan Islam daripada dalam Dipermasuk kurun ke-17 lah 18, 19 antara kesannya Saya rasa sekarang Kalau kita orientalis Bukan tak relevan Kurang dah Sekarang ni kita Kita ada ancaman-ancaman baru Ancaman-ancaman macam Nia Moktazila Kemudian pemikiran-pemikiran Yang saya boleh namakan sebagai Fikratul Irja Ataupun Nia Murgi'ah Saya letak Nia depan ni Pasal Zaman modern punya Murgi'ah ni Dia dulu Murgi'ah dah ada-ada Tapi ni Modern punya Murgi'ah ni Yang mana Dia merasa Dia menggunakan Ayat-ayat Quran Ayat-hadis Qudisi Aku bersama Sangkaan hamba aku Terhadapku Betul hadis sahih Tapi dia menggunakan Hadis tersebut Untuk menghalalkan Apa yang dia buat Dia kata Aku yakin Allah Bersama aku Dalam kerja buat ni Padahal dia buat rasuah Contohnya Dia kata Memang rasuah Tapi ni rasuah tu Kementingan orang Islam Dia mula Dia fikirkan tu Tak apa Aku yakin Allah ni Maksudnya aku ada dalil Hadis ni Murgi'ah Murgi'ah yang sebenar Bukan begitu Murgi'ah yang sebenar Macam ni Murgi'ah yang sebenar ni Bagi orang golongan Murgi'ah Bagi dia ialah Apa saja yang dia pakai Apa saja perbuatan dia Tak mencerminkan Diri dia sebenarnya Macam tu Tapi saya rasa lebih kurang lah Hari ni Dekat video sosial Orang boleh pakai Seksi-seksi Bila dia kata Jangan ni live saya Orang yang sama pakai Seksi Orang yang sama boleh pakai Telekom Boleh selfie depan Masjidilah orang Depan Ka'bah Orang yang sama boleh pakai Sesi Orang yang sama boleh Pegang Quran Dan boleh ambil gambar Jangan nilai saya Saya fikirkan itu Murgi'ah Itu Murgi'ah lah Tapi new Murgi'ah ni Saya ingat Fikritul Irjah ni Sekarang ni Lagi dahsyat Orang boleh menafsirkan Ayat Quran sendiri Orang boleh menafsirkan Hadis sendiri Dan ya Terbit ajaran-ajaran baru Dan sebagainya Banyak ajaran sesat Sekarang tu Yang Yang Dibongkar Dan yang belum dibongkar Baru ni Saya Saya semangkan satu Orang Orang kampung lah Dia kata Ada satu ajaran sesat Baru Dah Belah-belah kami Tapi tak Terbongkar lagi Tapi memang Ramai yang duduk pergi Saya ingat Satu dua Tahun nanti akan Tak tahulah Satu dua bulan nanti Boleh Boleh terbongkar Sekarang Ajaran dia pun tu Berkisar tentang Esok dan Miraj Fokus yang tu sahaja Tapi akhirnya Dia berbalik kepada guru dia Kemudian Baru ni Dia produk share pasal Hadi bin Allah Ajar macam lah Sekarang ni Dan orang ikut Ajaran sesat ni Bersama orang boleh ikut Orang ikut Setan akan main Akan mewarna Benda tu jadi Jadi Indah Orang tak ramai ikut Tapi kalau orang ikut Orang akan ikut Bersunggu-sunggu Tapi saya ingat Ancaman tu tak besar Mana sebab Ancaman tu Clear Kesesatannya Tapi ancaman yang Saya kata Pemikiran Niyah Murjiah ni Saya ingat lagi bahaya Sebab orang akan Sokong Artis-artis Sekadang-kadang kan Dia boleh pakai Suka-suka hati dia Cakap Suka-suka hati dia Sekali dua Dia petik Satu dua ayat agama Orang yang dekat komen ni Kan kata Betul lah Jangan nilai dia Kita tak tahu Betul Ayat dia pun tu Betul tu Kita sukar Ancaman terbesar Pasal sukar Sebab ayat tu betul Kita tak boleh nilai dia Betul memang Tak boleh nilai orang Tapi kita tak boleh Guna alasan tu Untuk kita Sewena-wena Tentang faham tak? Jadi kita nak tegur pun tak boleh Sebab ayat yang dia guna tu Ayat yang betul Dia tahu Tak boleh nilai dia Kesudahan orang Kita tak tahu Betul tak ayat tu? Betul Tetapi itu bukan Satu alasan untuk Kita boleh pakai apa saja Buat apa saja Kata apa saja Benda kita katakan Apa tak tahu Hanya Allah sahaja yang tahu Dalam hati saya Huncuri boleh kata Leput tu Orang yang berzina Boleh kata Bila pun si berzina Tiba-tiba hanya Allah sahaja Yang tahu apa yang dalam hati saya Haa kacau Pasal tu pintu ni tak boleh buka Bila buka Hak nak tegur pun Jadi sebab Salah-salah Kan? Sebab Ayat yang dihuna Ayat yang betul Kita tak tahu Khususnya ada orang macam mana Betul Tak boleh kata sama Jadi Benda tu yang Fitnah Akhir zaman Dulu pun tak darah Tapi sekarang ni Sebab Benda sosial dan sebagainya Dia lagi-lagi Dia jadi lagi sakat Tak apalah Jadi Gerakan orang ini Masuk Ini antara benda yang orang buat Dia pun belajar syirah Dia pun menjumpai Asari ni Hajar mengatakan Boleh Kepada Bani Juru Boleh duduk di sini Tapi ayat ni saya punya Jadi ada kritikan Macam mana Bini seorang Nabi Boleh klaim Macam tu Lalu klaim dia Satu bangsa tu Siapa Bini Nabi Ibrahim Boleh klaim macam ni Copyright Jawapan Orang ulama Islam bagi Jawapan ni Kerana Siti Hajar Kata macam tu lah Hari ni Ayat Zamzam Saudi tak boleh join Sebab Ayat Zamzam Milik orang Islam Bila mak kita Bini Nabi ni Mak kita lah Bini Nabi Ibrahim ni Karang ibu kita jugalah Bini Rasulullah lah Umur-umur bini Tapi nak abad kata Jura'i Nabi Ibrahim tu Bini para Nabi ni Mak Nabi kurang mak kita Bila dia kata milik dia Bermaksud milik orang Islam Sebab tu Ayat Zam Tak boleh join Melainkan kos Perkhidmatan Apa yang dia buat tu Itu dia boleh charge lah Tapi Jualan Tak boleh Tapi kalau dia beli Elok benda tu Kalau dia ada kos Kos tu dia serap Dia rasa tegah Lagi besar pahala dia Kalau dia boleh serap Kos tu Saya fikir tu Lagi besar pahala Tapi kalau dia tak ada ruang Dia terpaksa Kenakan kos tu Tanpa ambil untung Saya ingat Itu pun boleh juga lah Tapi kalau dia boleh serap Kos itu pahala Lagi besar Baik Maka sebabkan setiha jawab Macam tu Maka hari ni kita dapat Menikmati yang Zam Zam Tanpa ada jenama Made in Saudi Takda Dan yang Zam Zam Adalah ayat yang takkan kering Walaupun semua Lagi kering Tapi dia pernah tertutup Abad Abdul Muttalib Jumpa balik Cerita tu ada dalam Beda ni ayat Panjang sirah tu Jumpa mimpi Taibah Semua tu Kemudian Korek balik Ada masalah Saya akan ceritakan detail Lepas malam ni Saya nak pahabih Ibn Abbas berkata Selanjutnya Nabi SAW menceritakan Maka Ibu Ismail yang ini hajat Menerima mereka Dengan baik Kerana dia ingin Mempunyai teman Yang juga tinggal Di tempat itu Yalah Siti hajat terima Mereka pun menetap Di sana Orang Arab Bani jurum Dan mengirimkan Utusan kepada warganya Agar mereka ikut tinggal Bersama mereka di sana Sehingga dibina Beberapa buah rumah Di sana Tuan-tuan kalau baca Buku Mulana Abu Hassan Ali Anadwi Apakah kerugian dunia Dengan kemudian Rumah Islam Kalau tuan-tuan tak sempat pun Tuan-tuan buka di Youtube Ada serama saya Channel Abang Jeff Ada Kita baca kitab itu Di Surau Taman Wakaf Siti Al-Asya Ada bincang Kenapa orang Arab dulu Dia pun ada Kepahlawanan Dia pun ada Kecerdekan Dia pun ada Kemahiran Dia pun ada Kesusah seteraan yang tinggi Tapi dia pun belum berjaya Membentuk tamadun Dia pun tewas Parsi ada tamadun dulu Rum ada tamadun dulu Tapi orang Arab Tak ada tamadun Sebab Bila datang Rasulullah Barulah daripada Berjaya membentuk tamadun Madinah Kerana dia pun ada Satu sifat yang Salih tikam-menikam Asrobiyah Yang tak boleh tengok Wali atas Senang pada kita Maka dia akan Laku beberapa pun Diceratakan dalam tu Secara Arak lama Perang Saya contohnya di Surau ni Perang dahis Dengan ghabrak Perang kerana Buda sahaja Sampai 40 tahun perang Jadi Sebab tu dia pun tak Membentuk tamadun Sedangkan dia pun ada Semua kelebihan itu Sebab tu bila Islam datang Bawa satu Kepemimpinan Kepersatuan Maka tengok Dengan cepatnya Dipada berjaya naik Dan menjatuhkan Parsi dengan rum Tu Ahebat Islam Bila Islam datang Kepada sesuatu bangsa Islam memuliakan Bangsa tersebut Bukan bangsa itu Mulia dulu Islam yang memuliakan Bangsa itu Ataupun Kawan itu Ataupun seseorang itu Islam yang memuliakan dia Selalu saya sebut Kita nampak Dr. Zakir Naik hebat Yelah dia hebat Tapi sebenarnya Kalau Dr. Zakir Naik Dia tak membawa Hujah Islam Katalah Dr. Zakir Naik itu Dia versi orang lain Bukan Islam Dia juga akan kelihatan Tak hebat Sebab dia tidak ada hujah Yelah Satu segi dia hebat jugalah Apa yang tu Tapi saya nak Boleh kerana Dia carry benda yang hebat Dia carry benda yang benar Maka nampak Nampak lagi hebat Kalau dia sehebat itu Tapi dia bawa benda yang salah Dia tak boleh juga Tak lepi juga kan Dia nak kilas ke mana Tuan-tuan tengok Ahmad Didah Almarhum Ahmad Didah Dia berdebat dengan Allah Satu orang Pandiri orang putih Tapi dia YouTube dah Panjang Debat dia tu Jimmy Swagat Nama dia kan Swagat Jimmy Swagat ni Pakar perdebat Kristian Dia YouTube dah Masih dah sampai sekarang Jimmy Swagat Kalau bukan Jimmy Swagat Swagat Depan nama lain Tapi Jimmy Swagat tu Oh tuan-tuan Cekak Kristian ni Main hujah Yang Quran semua Tapi Disebabkan Syekh Ahmad Didah Bawa Hujah Kebenaran Islam Islam yang benar Maka Terandah agak Swagat Maka Seiring perjalanan waktu Ismail pun dewasa Dia belajar bahasa Arab Dari mereka Dia belajar bahasa Arab Nabi Ismail bukan Arab Nabi Ismail keturunan Nabi Ibrahim Nabi Yaakob Nabi Yusuf Keturunan Nabi Ibrahim Jadi kalau kita nak katakan Nabi Ibrahim itu Israel pun Tak betul dia Sebab Israel itu keturunan Nabi Ibrahim Betul Kata Allah dalam Quran Allah jadikan Ibrahim itu Ja'ilukalinas Imamah Aku jadikan kamu imam Kepada manusia Kita kata bapak manusia Bapak para rasul Bapak manusia ni Nabi Adam kan Bapak para rasul Jurat itulah turun Israel Jurat itulah turun Bangsa Eropah Bangsa kulit putih Itu keturunan Ishak nanti Kita akan tengok Ishak Yaakob Yaakob itu turun Israel Anak Ishak soal lagi Nama Aishu Aishu tu turun Keturunan orang putih Orang Rom Orang Eropah Ismail Turun Nikah ke kumpulan Bani Jurum Arap Membawa keturunan Arap pula Sebab tu kita belajar dulu Dalam surau ni Dalam kitab ni Arap asai Arap Aribah Aribah ni Arap asai Arap asai Kumbun Nabi Hud Kumbun Nabi Saleh Kan Kemudian ada Arap musta'ribah Ada Arap badiah Rasulullah Arap musta'ribah Maksudnya Menjadi Arap Musta'ribah Arap Tapi Bukan Aribah yang asai Bukan kita Bukan asai Arap Macam mana saya nak kata Saya Contoh ada benda ni Yang itu Ada orang komen Dia kata peranakan Dia bukan peranakan sangat Dia Arap lah Tapi bukan Pior betul Kalau tuan-tuan tengok Di Facebook kan ada Satu orang Nak share Yang kerja BHP Di Juga Dia bukan Melayu betul Melayu betul Semua di kolongko Tengok video tu Melayu betul semua di kolongko Melayu betul Rasulullah Fahzah Husin Kita di Johor Kan Melayu betul Dia kata Abang BHP tu Agrabah tu kan Lawak lah Tapi nak abang Ibarat macam tu kan Bukan nak kata Rasulullah bukan Arap Rasulullah pakar Bahasa Arap Seluruh dunia Dulu akan datang Rasulullah 21 Tapi Aribah itu Bukan Aribah tu Nabi Lut Nabi Uhud Dan sebagainya Sebab tu Nabi Ismail Rasulullah Memai belajuran Nabi Ismail Nabi Ismail ni bukan Arap Kawin dengan perempuan Bani Jurum Arap Sebab tu Dia kata tadi Nabi Ismail Belajar Bahasa Arap Imam Syafi'i Arap Tapi Belajar lagi Bahasa Arap Dengan suku Huzain Berapa tahun Berapa tahun Lama belajar Bahasa Arap Lepas habis Matrasah Bahasa Arap Dengan suku Huzain Baru dia keluar Belajar Fakal Pentingnya Kemahiran Bahasa Arap Lecturer saya seorang Penyelia saya Masa semester tu Penyelia saya punya supervisor Dr. Suraya Pakar Bahasa Arap Bahasa Arap lah Bahasa Sampai sekecik-kecik Mana pun Dia tahu Ada satu hadis Pasal buah asyarak Baru ni Kita tahu tu Viral Ada satu ustaz tu Keluarkan Hadis tu Detang Mas Mas tu kan terjemuh Dalam kamus Semua ni kacang Tapi punya pakar Saya punya supervisor ni Dia terjemuh balik Mas ni makan kacang Mas ni kacang hijau Yang main daripada Tanah di Turki Rupanya macam tu Punya kaya Bahasa Arap ni Bahasa Arap tu Sedetail itu Baik Tak apalah Belajar masyarak Daripada mereka Mereka sangat sayang Dan kagum dengan Kepintaran Ismail Setelah dia sampai Cukup umur balik Untuk menikah Maka mereka Menikahkannya Dengan salah seorang Perempuan Dalam kalangan mereka Baik Haja Meninggal dunia Setelah itu Setelah penikahannya Setelah Setelah penikahannya itu Tidak lama kemudian Ibrahim datang Untuk menziarahi Isteri dan anak Menziarahi Isteri dan anaknya Yang dahulu pernah Ditinggalkannya Tetapi Tetapi dia tidak Berjumpa dengan Ismail putranya Ibrahim hanya Bertemu dengan Isterinya Ini menantu Menantu Bini Nabi Ismail Dia pun bertanya Kepada Isteri Nabi Ismail Tanyalah Saya baca sikit Bila tanya Isteri Nabi Ismail Menjawab Ismail tak ada Dia sedang pergi Mencari nafkah Buat kami Lalu Ibrahim bertanyakan Tentang kehidupan mereka Dan keadaannya Isterinya menjawab Kami dalam Kadaan buruk Dan hidup kami Dalam keadaan Kesempitan Dan kemiskinan Dia mengadukan Bahawa Kadaan kehidupan Ekonomi keluarganya Yang sangat memperhatinkan Keluarga Ismail Nabi Ibrahim Mai singgah Dan perempuan Dia pun tak tahu Yang itu Ialah bapak dia Bapak betul Nabi Ibrahim Dia tak tahu Perempuan ingat Keutamaan orang perempuan Nombor satu Suami Lepas tu Mok suami Lepas tu Pak suami Lepas tu baru Mok kita sendiri Itu perempuan Prioriti dia Disulut ketakatan Disulut ketakatan Suami dulu Lepas tu Mok Kepada suami Mok mentua Pak kepada suami Lepas tu baru Mok kita Itu orang perempuan Amerika Jadi Pak dia ada besar Pak mentua Dia kera besar Maka Dia tak kenal Kemudian bila Nabi Ibrahim Dia bukan cakap Tak ya kan Dia cakap elok Cuma dia cerita habis Nabi Ibrahim kata Macam mana kehidupan Mungkin kau Maksud dalam konteks ini Nabi Ibrahim Seolah-olah macam Orang luar Yang dia tak kenal Macam orang banci Mainkan kutu sahaja Tapi bila tanya Sepatau Dia cerita habis Setengah hari Dia umai dalam Dalam tafsir yang lain Dia cerita Dia cerita semua Makan tak cukup Apa Punggih-punggih dia Macam-macam lah Macam-macam Cerita semua Maka Ketika hendak pulang Ibrahim berpesan Kepada menantunya itu Jika suamimu datang pulang Sampaikan salamku Kepadanya Dan sampaikan Apulah Agar dia mengubah Gambang pintunya Abak kat lakihan Akumai Keizalah Kesan kat dia Suruh tukar lah Tiang pintu Ataupun Palang pintu Alang pintu Ditukar Ataupun setengah hari Kata pintu Maka ketika Ismail pulang Seolah-olah dia merasakan Akan terjadi sesuatu Maka dia bertanya Kepada isteri Apakah tadi Ada orang yang datang Kemari Isterinya menjawab Ya Tadi ada orang tua Begini dan begini Dalam Yang original Dia kata Kaza wa kaza Sekian-sekian Sekian-sekian ciri Dia datang ke rumah kita Dia bertanya tentang Perihal kamu dan kita Maka saya menceritakan Kepadanya lah Maka Ismail Dut syak dah Dia mesti pak Rumah Maka Ismail kata Apakah dia ada Berpesan sesuatu Kepadamu Nabi Ismail kena tanya dulu Padahal Nabi Ismail Nabi Ibrahim dah pesan lah Sekali lakihan Malik ke salam Mahabak Tapi dia tak ada Mahabak Sampai Nabi Ismail Tanya dulu Ada tak dia pesan Bawa-bawa Jawab isteri Ya benar Dia menyuruh aku Untuk menyampaikan Salam padamu Ya baru tak ingat Dia pesan Dia pesan Dia kesalah Lepas tu dia pesan Suruh tukar alam Lepas tu Maka kata Ismail Dia itu sebenarnya Ialah bapak aku Dia menyuruh aku Menceraikan kamu Oh nabi Ibrahim tu Tapi ni tak boleh jadi Hujah Tak boleh jadi dalil Untuk mana-mana Pak Muntua Tapi rumah menantu Tak kenal Suruh cerai Lepas tu apa boleh Suruh laku ni pak Nabi Ibrahim boleh Tak boleh Pasal kita bukan Nabi Ibrahim Kita bukan Nabi Ibrahim Kita kena ada proses Kita kena ada mahkamah Proses Kita kena melalui proses Kita bukan Nabi Nabi lain Nabi ada hikmah Ada Illa wahyu yuh Dia ada macam-macam hikmah Rushta Ketunjuk Kata-kata dia itu jadi Ketunjuk Kita tak boleh pakai Ujah ni Baik Ada pun nasihat boleh Baik Jadi terbit soalan Boleh Yang pertamanya Dalam rumah tangga ni Adakah kita takkan Bergaduh langsung Ataupun adakah dalam Rumah tangga ni Tak bergaduh tu Bermaksud rumah tangga tu Baik Tak semestinya Sebab kenal-kenal Beberapa konflik itu Lebih mengeratkan Beberapa konflik itu Menyebabkan kita Masing-masing tahu Kekurangan dan kesilapan Dan kita memperbetulkan Dalam tempoh Lima ton awal Rumah tangga Pasti akan melakukan Pergaduhan Pasal kita baru nak Kenal hati budi Usaka Kita menikah lama orang Saya baru menikah 6 tahun Cuma saya belajar Binar saya lah Parenting dengan Apa namanya Marriage counseling ni Practical Pengalaman Tentu alimih Saya korang Saya baru 6 tahun Teori mungkin saya tahu Kalau saya silap Betul kat saya lah Dalam proses tu Proses membina rumah tangga Dan proses 10 tahun awal Perkahwinan Membina rumah tangga Dan membina Kestabilan ekonomi keluarga Jadi sebab masa tu Kita tak stabil Anak duduk pelangsang Sakit demam tak berhenti Termalang musim tuan tuan Saya tak main Bila lepas Anak demam Habang demam Seminggu Elok abang baik Dia macam Pas battle Adik pula demam Adik demam seminggu Baik lega lah Lepas minggu tuan baik Abang demam balik Ini dia orang Dua demam pula ni Tapi saya ingat Saya kena main juga Bila ni tak main Jadi dua bulan Betul-betul pula Abang demam dua hari Abang baik Adik pula Oh tak berhenti tuan Tuan-tuan kata Nanti lepas baik Dua minggu Bicucuk influenza Tak ada dua minggu Baru berhenti Seminggu dia demam pula Tak apalah Ujian Kita pun kena Pantang semua orang Tak boleh buat Anak keluar sangat Mereka kita tak apa Mereka anak-anak ucik ni Bila anak demam Teriak tengah malam Kita pula Nak terahang aku Hak kita Menja Hak perempuan menja Mula Kena sabak banyak lah Baik sambung tu Jadi adakah rumah tangga ni Baik kalau tak Baru langsung Tidak Ada hadis Ada ruayat Hadis terkenal Pasal Abu Tura Hadis ni memperbetulkan Satu kesilapan fakta Satu ceramah yang Baya ni Saya tak ingat daripada mana Yang dia kata Seorang perempuan yang Buatkan suami Macam mana Nabi biasa cacau Fatimah Sebab dia lawas Dengan ni Kan Ada Saya biasa tengok video tu Dan video tu pun Dah ditegok dah Saya ingat Bukan Malaysia aku Perempuan dia kata Adis tu kata Nabi marah Fatimah Sebab buat Ali marah Nabi kata ke Fatimah Kalau orang tak minta maaf Kat Ali Hang mati Aku tak ampun kan Macam mana orang tau Dua orang Mati tengah Kat mabah kan Tapi hadis tu sebenarnya Tertolak dengan cerita ni Hadis yang lebih sahih ni Nabi pergi rumah Nabi pergi rumah Fatimah Nampak Fatimah dua sorang Maka Nabi tanya Ali mana Fatimah Ini masa ni pagi kot Pasal Nabi tengok Ali keluar Di mana Maka Fatimah kata Semalam kami Bukaduh sikit Bukaduh sikit Tengkak sikit Maka Ali terasa hati Dia keluar Di mana Di mana Tak tahu Nabi Pak Muntur yang baik Nabi pergi cari Nabi pergi cari Hadis ni Tuan-tuan Tuan-tuan ni Dalam Bukhari Dalam Muslim Dua-dua Imam Bukhari Dua-dua Imam Muslim Dua-dua Bila saya kata Imam Bukhari Dua-dua Imam Muslim Dua-dua Kuat Maksudnya Ada juga Dua-dua Baik Maka Nabi Cara-cara di masjid Sampai di masjid Naibawi Tanya Para sahabat Nampak Ali lah Sahabat tu Duduk tidur Ali tidur sebelah Pipi sebelah Kena basing Berasa hati Berasa hati dengan Bini Tidur Masjid Kita Berasa hati dengan Bini Tidur depan TV Tidur Masjid Pipi ni Kena tanah Kan Nabi Tengok Nabi pagi Ya abad turak Ya abad turak Bangun bangun Wahai bapak Tanah Turak ni tanah Pasiak Wahai bapak Pasiak Itu bukan bapak Pasiak Secara istilah Dia bermaksudnya Macam Bapak pasiak ni Maksudnya Han tidur Tengok pasiak Pasiak dekat DPP Nabi nak melawak lah kan Kalian kadang kan Nabi nak pujuk Nantu Panggil melawak Wahai Ya abad turak Mengkit Mengkit Maksudnya Nabi tak marah Nabi dia kata Amok apa ke anak aku Am gaduh Aku dah serah Anak aku kepada Anak aku ni Bila yang Tengoknya orang Aku selagi Pak mutu Aku tak boleh Dia main Dia buat cengok Panglima Tak boleh Dia buat Lepas tengok Mak kilau Nak jadi semangat Macam Tak boleh Nabi cakap elok Dan soal Ali dengan Fatimah Selesaikan sendiri Dan dia akan redah Itu biasa Orang tengok Nabi sendiri Tentang dengan Hafsah Untuk muntah kisah tersebut Dengan Hafsah Hampir diceraikan Sampai turun wahyu Sampai turun Jibin yang berita Jangan ceraikan Hafsah Pasal dia rajin posa Dan rajin solat malam Panjang cerita Nabi Dengan Hafsah Dia berkaitan dengan cerita Mariah Khantiyah Yang mana saya fikir tak Sesuai diceritakan dalam Kuliah macam ni Dia kena duduk Semang sampai Putih-putih faham Betul-betul tidak Nanti dia akan jadi Salah faham Pada Nabi Tentang kisah Mariah Khantiyah Dengan Hafsah itu Nantilah kita semang Bukan dalam kuliah Bukan Tak mahu cerita Tapi dia akan Mendatangkan Satu salah faham Ada benda yang Dia boleh mendatangkan Salah faham Kalau kita cerita Secara one way saja Dia salah faham Sebab tu Ugamoh ini Sifat dia menyampaikan Tapi kena juga sari Walaupun benda tu betul Walaupun benda tu betul Tapi kena juga saring Kena saring juga Sebab Kita tak tahu Yang nak dengar Kita tu Saya ingat saya ada seorang Tamii pernah sebut benda ni Nak belajar Nak terima Jangan saring Tapi nak mengajak Kena saring Walaupun benda tu betul Sebab Yalah Takut fitan Nantilah kita cerita Baik Sambung malin Jadi Umar tangga Biasa Dan Daripada ayat ni juga Daripada hadis ni Terbit Kaedah ulama' Kita tak boleh cerita Keburukan pasangan Dekat khalayak Sekarang zaman media sosial Zaman facebook Zaman tiktok Zaman apa Kita cerita Keburukan pasangan Bini cerita buruk lelaki Lelaki cerita buruk lelaki Kadang-kadang dia tak cerita buruk Tapi post-post yang buruk Post pasal lelaki Bini lelaki je ni Tidak berdengkur Dia tag kat lelaki dia Semua orang bakat tengok Oh lelaki dia tidak berdengkur Post pasal bini je ni Tak basuh binggan Penuh Singki Hak lelaki tag bini dia Tunya lah Ibu baca orang ni Orang yang lain Friend Pakat tengok Oh bini dia ni Tak basuh binggan Kadang-kadang dia tak ada niat Tapi bila dia buat lagu tu Orang bakat kenai Kadang-kadang bini suka share sangat Setiap suami curang Suami curang Padahal lelaki dia tak curang pun Tapi dia sebabkan bini dia Suka share macam tu Orang bakat-bakar Kini curang Betul tak Betul bini dia suka share macam tu Sebab tu kena hati-hati Dengan media sosial dia Satu Yang kedua Bukan keburukan saja Yang tak boleh share Kebaikan Kebahagiaan Berlebihan-lebihan pun Tak boleh share Bolehlah satu-dua sebagai Seronok Tapi saya ingat Tak payah lah pun Tak payah lah pun Kebahagiaan yang berlebihan pun Tak boleh share Ini cerita lah Suami saya lah Segala-galanya Suami saya lah Pandai itu Suami yang sebenarnya Itu orang ambil lelaki yang marah Tapi orang yang promosi Kat orang Tak boleh Kelebihan Berlebihan pun Tak boleh Lebih sangat pun Tak kenal Depan orang ramai Duk nyangkok Sebut tak hidup Saya kata apa tu Astagfirullah Tapi duduk Lebih-lebih sangat Kita tengok menjadi geram Tidak usah duduk Melihat lebih sangat Memanglah lelaki yang Ada pembina Memanglah hal lain Bukan tepatnya begitu Sebab Kata Nabi Al-Ainul Haq Law kana syai'un Sabiqul Qadar Lasabaqtu Ain Lasabaqtu Mulha'in Hadis Muslim Termizi Buna majalah juga Tak ingat Termizi ada Abu Daud ada Al-Ainul Haq Law kana syai'un Sabiqul Qadar Lasabaqtu Lasabaqtu Hul-Ain Ain itu Ialah Ialah kebenaran Ain itu Benar kata Nabi Ain itu Wujud Benar Dan kalau ada Sesuatu Yang boleh Mendahului Tak ada Maksudnya Tapi Kalau ada Sesuatu Yang boleh Lawat Tak ada Ain Kalau ada Sesuatu Yang boleh Mematahkan Takadir Takadir ni Tak boleh Takadir ni Last sekali Takadir Allah ni Last sekali Takpa Tak ada Lawan Takadir Ada Pertengkaran Pendebatan Antara Abu Ubadah Al-Jarrah Tentang Lawan Takadir Abu Ubadah Kata Omar Adakah Nak lari Takadir Allah Senumah Kata Nafiru Min Qadrillah Ila Qadrillah Memang lari Tapi lari Bila takadir ni Maksud Bila takadir tu Maksudnya Tak boleh lari Bila takadir Allah Tapi kata Nabi Kalau ada Benda yang boleh Lawat dengan takadir Ain Bahkan Dari rawat Al-Lain Tak berkuat Satu Per tiga Dari kematian Ain Tak berkuat Tapi Tapi tak sampai Palsu Baik Ain Ini kata Ulama Tentang boleh tengok Dalam Malar Yusalikid Ibn Qayyim Al-Jawziah Tentang boleh tengok Dalam syarah Hadis Apa nama ni Sunan Termizi Apa nama ni Banyak lah Antara yang diceritakan Ain ini Yalah Kalau kita Di sudut hadis itu Hadis Sahal bin Hunnaif Kita tentang tahu tak Sahal bin Hunnaif ni Dia sahabat yang putih Satu hari Seorang sahabat yang lain lalu Amir bin Rabia'ani lalu Tengok duduk mandi Bukan nampak Muka dia seluruh pun Nampak Kulit dia Jadi Amir bin Rabia'ani Puji Tunggu dia putihnya Reboh dia Reboh ni tak mangkir lah Buat lagu benda pun Tak mangkir lah Sampai bawa Pekat Nabi Nabi kata Kawan kamu ni kena ain Bicari balik Sapa yang ain tu Ambil Bekah dia Bekah mandi Atau bekah Ayat bekah dia ni Sampu dekat badan Apa ni Sahal bin Hunnaif ni Baru dia sedang Ain tu Tak boleh Baik Daripada hadis tu tuan-tuan Kita kena Kita kena kritikal Terlalu perasan tak Hadis tu Yang kawan ni tengok apa Pulit dia terlalu putih Jadi kadang-kadang kita Kita upload ke mak anak Kita kata aku takut ain Aku pergi bubur bunga Tempek kat muka Emoji besar Pulit nampak situ Dia bukan isu dia muka Dia isu dia segalanya Yang indah Yang orang ni Orang yang ada ni Kita tak tahu siapa Tak tahu tak Di dalam Madalajah salikin Di dalam beberapa Tafsiran Syarah kepada hadis Dia sebut Jiwa yang hasid Jiwa yang hasid ni Macam mana Kita ada pacaan Semayang Surah Qul'la'ud Subrahi falam Ayat lah ni apa Wa mi syariha Sidin Iza hasad Kita minta Berlindung Dengan Allah Daripada Syarih kejahatan Hasid Iza hasad Kejahatan Hasid tu apa Hasid tu isim fa'il Kepada hasad Hasad dengki Hasid tu isim fa'il Bermaksud Orang yang ada hasad dengki Kita minta Berlindung kepada Allah Daripada Orang yang hasid Iza hasad Ketika mana Dia berlaku hasad Orang yang ada hasad ni Bukan setiap masa dia hasad Kadang-kadang Dia tengok sesuatu Dia hasad Okay baik Dan Di dalam kitab yang sama Tapi bukan dalam Ayat yang ni Bukan dalam bab ni Dalam bab yang lain Ibn Kasih Bawakan satu hasad Dalam bab Nabi Yusuf Nanti Satu hasad Ibn Kasih Nukilkan Disebutkan Kullu zi ni'matin Mahsubun Setiap orang yang ada Pemilik ni'mat Dia pasti akan jadi Mahsud Mahsud ni apa Isim maf'ul Kepada hasad Bahasa mudah ni Begini Hasad Hasad itu fa'il Perbuatan dengki tu Hasid Bermaksud Orang yang dengki tu Isim fa'il Mahsud Dia isim maf'ul Orang yang kena dengki Jadi Kata Ashar Yang di nukil Ke imun Kasih Dalam kitab ni Dia katakan Kullu Zi ni'matin Ni'ma Mahsud Orang Setiap orang yang Mempunyai ni'mat Dia pasti akan jadi Mahsud Dia mesti akan Kena dengki orang Kena hasad orang Dan dia tak tahu Siapa yang hasad dia Baik Menteri Sebab itu Dalam Orang Melayu dulu Kalau perubatan terradisional Dia ada Satu istilah orang kata Mulut kelembai Yang tuan ingat dulu Orang kata Bukan mulut masing Mulut masing ni Dia lain Mulut kelembai ni Tengok mulut menyumpah Orang kata Dia tegok Kalau dia tegok sangat tu Takut jadi pasal Orang tersumpah 40 kali orang tegok Accident Accident Dan tuan-tuan Ada kematian Yang ni kita kena akui Saya bukan orang Perubatan Islam Saya bukan orangnya Saya bukan pandai Saya tak pandai Cuma di sudut Teknikal hadis Dan di sudut Teknikal keagamaan ni Kita kena akui Di samping saya juga Orang yang Profesional lah Bukan profesional Saya pandai Saya ni main Bagaimana ajaran sains Saya cuma bagus Saya masuk ajaran agama Jadi saya Saya tak menolok Teknologi sains medical ni Saya ambil Sains stream Pure science semua Saya ambil Jadi Saya nak ambil Di samping kita tak menolok Kajian-kajian sains Di samping itu Kita kena akui juga Ada penyakit Atas dunia Yang memang Unsoft Kita kena mengaku Memang wujud Memang Unsoft Dan tuan-tuan Sembang dengan doktor Yang jujur Dia akan kata Ada penyakit Yang doktor kata Tidak ada ubat Perawat Islam ataupun Alternatif pun kata Tidak ada hantu Tapi kalau Perawat Alternatif tu pun buruk Dia akan kata Ada hantu Wawila pun Ya tak? Bahasa hantu tak payah bukti Hantu haba'ah Ini kena jujur Saya buat satu artikel Setelah kematian Tuan Guru Harundin Tapi saya sampai sekarang Saya tak post lagi Di Facebook Saya kritik Kenapa setelah Tuan Guru Harundin Tak doktor Perubatan Islam Ni Naik Dengan mewahnya Semua pakat buat Dan macam-macam Identiti punya doktor Dan Macam-macam Probosir Macam-macam Gimik Macam-macam gaya Setelah tunggu orang ni Tak doktor Tuan-tuan pasal Dulu pasal dia ada Orang tak berani Sekarang Dia tak doktor Mewahnya benda ni Orang ni boleh berubat Orang ni boleh berubat Orang ni buah hantu Orang ni saka Orang ni menurun Macam-macam Dah lah beli tu Jadi idola pulak Jadi selebriti pulak Saya tak mahu tulis lagi Pasal Peridola dia patut ramai Ni kita kenal pulak Tapi Sesuatu perlu dibuat Baik Maka kita kena akui Unsoft Baik Kembali kepada hasat tu Kembali kepada contoh hasat tu Ini dalam kita punya Pendelitian lah Mungkin kita salah Bila orang terlalu hebat Dia buka ruang kepada hasat ni Besar Skala hasid Maksud ni tu besar Saya mungkin salah Saya ulang lah Saya mungkin salah Tapi ni apa yang saya teliti Selalunya orang yang terlalu hebat Terlalu great Nama dia Dia takkan lama Contoh sebut satu Satu dua legendah Yang sampai sekarang ada Dia pasti pergi cepat Hatta dalam bidang bola sepak Dalam bidang industri Apa-apa Adakah dia berkait Dengan ni Tak mustahil Tak mustahil Tak mustahil Sebab Pandangan mata Ibn Khayyut kata Roh Apa namanya Roh yang jahat Dia tu jahat Tapi Serpihan ni tu Itu yang saya tahu Beliau dulu kata Mulut kelembai Dia puji dalam keadaan Dia puji yang berlebihan Tapi hati dia ada hasat Aku tak dapat Lawanya Untung lah Kadang-kadang dia bukan puji sangat tu Dia geram Dia pergi rumah kawan dia Puan-puan Kawan dia pinggang mangkuk Mahai Ikea Dia pinggang mangkuk besok Kena ikut Seronoknya lawanya dia Padahal dia ada geram tu Kita boleh tahu nada Dia puji Tapi puji geram Puji tak Dia iri Dengan kalimah Allah Maka Dia akan bawa Kalau dia ada benda tu Dia akan bawa Apa dia tu Sebab tu Ayn ni Kata ulama Ayn bukan kepada Batang tubuh sahaja Dia boleh pergi berharta benda Pasal tu Tuan-tuan pergi Mekah Orang Arab yang ada kebun Rumah besar-besar Tuan-tuan pergi parti sekali Depan pintu dia tulis apa Hadamim fadli Rabbi Tuan-tuan Pasal dia nak tutup pintu tu Biar bila orang nak puji Besarnya rumah dia Dalam keadaan geram ni Tapi dia baca yang tu Kuniaan Allah Ada nama Allah Masya Allah Subhanallah Tabarakallah Maka dia akan membatalkan Ayn tu Jadi kalau nak upload Aza Saya cepatkan Tuan-tuan Saya nak Habis bab ni juga Maka Saya bercakap dia Kalau nak upload juga Caption dia Kena letak nama Allah Masya Allah Tabarakallah Subhanallah Kena letak juga Letak juga Pertama kita tak tahu Pertama kita tadi Bunia kena mengaku Memang ada kematian yang unsolved Bunia kena mengaku Bidang perubatan tradisional Kena mengaku Bidang perubatan modern pun Kena mengaku Bukan semua penyakit Mereka ada jawapan Ada penyakit yang doktor kata There is no answer Dan datang keadaan perawat yang jujur Dia kata kami pun tak tahu Scan hantu tak ada sakar tak tahu Memang ada Dan bukan sedikit penyakit yang begitu Dan tuan-tuan pun pasti melalui Kesah-kesah begitu Baik saya sambung tuan tu Saya ingat saya nak skip yang ni Sebab dia cuma vice versa sahaja Lepas tu Nabi Sebabnya pergi hantar balik bini dia Cerai hantar balik Bini jururuh bagi bini yang baru Maksudnya menyerahkan perkahwinan Kahwin Menikah Dan Nabi Ibrahim Mait Tuan-tuan tahu contoh ni lah Dia vice versa sahaja Tanya Dia nak hidup ilah tak ilah Dia kata Bila lah Alhamdulillah Tak contoh banyak Maka lepas tu Nabi Ibrahim kata Kaisalam kat lelaki yang Berita kekalkan Palang rumah ni Selesai lah yang tu No Ini Nabi Ibrahim menoakan mereka Baik Saya pergi lagi Kita selesai 10 minit Saya nak habis cepat-cepat ni Saya nak pastikan kita habis Sebelum bab yang baru Sebelum bab semeliah Nabi Ibrahim Lepas tu perintah kepada Nabi Allah Ibrahim Agar Apa nama ni Mendirikan Ka'bah No Baik Kemudian Ibrahim Okay Kemudian Ibrahim datang kembali Sementara Ismail sedang merawat Anak panah di bawah pokok Yang rendang Berdekatan dengan Zamzam Ibrahim Ibrahim kembali-balik Ismail Adam Masa tu Jumpa peluk semua ni Maka Ismail Nabi Ibrahim mengatakan Dia Apa nama ni Mendapat perintah daripada Allah Untuk mendirikan Dasar Ka'bah Dasar Ka'bah ni Dalam Quran Perkataan apa Bakah Bakah tu Bakah tu Dasar Gundukkan tanah Yang atas dia tu Ada Ka'bah Gundukkan itu Bakah Lepas tu kita jumpa Perkataan Bakah Baik Cata Nabi Ibrahim Dengan Ismail Menaikkan Binaan Ka'bah itu Baik Sesungguhnya Allah menyuruhku Berbuat Membuat Al-baik Yang ni Baitullah disini Kata Ibrahim Menunjukkan Kepada gundukan tanah Yang lebih tinggi Dari sekelilingnya Pembinaan itu pun dimulakan Dengan meletakkan Dasar-dasar Dan meninggikan Sendi-sendi Utamanya Ismail menyiapkan Batu dan Ibrahim Membinanya Ketika bangunan Semakin tinggi Batu hijar Itulah Yang menjadi Pijakkannya Seperti tangga Yang boleh naik Dan turun Dan bergeser Ke kiri dan ke kanan Mengelilingi bangunan Yang ni Baik Makam Ibrahim itu Dengan hijar Ismail itu Makam Ibrahim Tempat Nabi Ibrahim Berpijak Nak letak Batu orang Dulu Masa saya belajar Universiti Malam-malam Saya suka dengar Ceramah Mufti Ismail Mem Zimbab gue tu Dia suka Contoh Masa Nabi Masa sahabat Masa saya kat UAS Saya suka dengar Malam-malam Dia contoh yang ni Dia kata Dia kata Apa nama ni Nabi Ibrahim masa buat Ka'bah tu Macam escalator Dia boleh naik Macam lift Naik Turun Macam fork lift Gerak Masa tu Saya dalam hati Dia kata Apa benda Duduk merepek Masa dia kata Tuan-tuan hati Dia pergi suruh Tuan-tuan Dia pergi suruh Tuan-tuan Masa tu Masa tu Masa tu Kata lah hati Bila saya Start Dia mengajak Kitab ni Buka Kisah-kisah Semua ni Jumpa Dah sungguh Terima kasih Kisah Ibn Abah Dia kata Batu Tu Memang dia boleh naik Turun Gerak Dan Sirah yang sama Kita akan jumpa Zaman Nabi Noh dulu Saya tak ingat saya sebut Ataupun tidak Kayu Nabi Noh tu Kerat Buat kapal tu Memang bila Nabi Noh Kerat-kerat Bila sampai dekat Buat kapal tu Allah dah susun Macam puzzle lah Kedudukan tu Dia masuk Dia masuk Slot in Slot in Slot in Slot in sahaja Nabi Noh Allah mudahkan jalan dia Begitu juga Keh yang ni Ya Itu dia kata tu Batu itu Yang menjadi Pijakkan Yang itu Seperti tangga Yang boleh naik Turun dan bergeser Ke kiri dan ke kanan Mengilingi bangunan Mukjizat Kosa Allah Para-para Nabi Tak pelik Buna tu Tak pelik Bukannya dia macam tu Dulu saya Dia ni tak nak sumber Yang main gitar Yang mudah kan Bukannya ada sumber Dan dia tak berkait Akidah Buna ni Dan memang Nabi dan Mujizat Tak musahin Buna tu Cuba sekarang tak ada Tapi Makam Ibrahim Apa maksud Makam Makam tu Makam tu maksudnya Tempat Ka'amah Tempat berdiri Tu makam Sebab tu kita Pibah Umrah Tawah tu Ini makam Ibrahim Kita nak pergi salam Salam Alaykum Ibrahim Bukan Makam Ibrahim tu Tempat berdiri Di Ibrahim Hijab kaki tang tu Tapi kenapa Kubur-kubur Para Nabi Kubur-kubur Awliya kita Kita makam Sebab Akidah kita Mereka itu hidup Berdiri Kalau para Nabi Akidah kita Di bawah semayang Berdiri Ataupun berdirinya syariat Berdirinya Da'wah mereka Tertegak Jadi Mereka mati Tapi tertegaknya Da'wah berdirinya Macam tu kan Di antara dua tafsiran Para Nabi hidup Jadi Makam Sebab tu Tempat berdiri Tapi Di sudut makna perkataan Makam bermaksud Tempat berdiri Cuma Makna istilah tu Dia berbeza-beza Kubur pada ulama Kubur pada Nabi Orang kata Rujuk sebagai Makam Sama macam Makam Ibrahim Dekat Makkah Dekat Ka'bah tu Jadi Konteks itu bermaksud Tempat Nabi Mereka Berdiri Pijau Baik 5 minit lagi Saya nak Habis yang ni pula Kemudian Mari kepada Buka surat 203 Ibn Abbas berkata Ini hadis Bukhari Sambil mereka Duk buat tu Mereka sentiasa sebut Rabbana taqabal minna Rabbana taqabal minna Tak putih Di mulut mereka Rabbana taqabal minna Rabbana taqabal minna Sedangkan arahan itu Direct from Allah Nabi Ibrahim terima Direct from Allah Dia tahu dah Allah suruh Dan dia memang buat Allah suruh Memang declare dah Itu pun dia takut Allah tak terima Rabbana taqabal minna Rabbana taqabal minna Kita ni yang tak dapat Direct ni Takut Takut Bukan saya Salah Kita pun melalui sanat Para ulamak juga Mazhar betul Cuma Takut dia tak ada Bagi-bagi salam Kira dia Kusmayang dah Tapi Ibrahim tidak Apa saja perbuatan dia Ada khauf Rajak Takut tak terima Rajak Harap terima Itu sifat Al-Jama'ah Kita kena ada dua tu Sebab tu kita kena sebut selalu Rabbana taqabal minna Rabbana taqabal minni Seseorang kita Taima alai Allah Taima alai Allah Aku buat dia taima Ulang sebut Lati Minta apa Taqabal minni Rabbana taqabal minna Nabi Ibrahim tak berhenti sebut Rabbana taqabal minna Inna ka'atah Sayyidu Ali Sambil dia buat lah Lepas tu Nabi Ibrahim dan Nabi Ibrahim Minta doa kan Rabbana wa ba'as fihim Rasulam minhum Yatluu alaihim Ayatika Wa yu'allimuhumul kitab Wal hikmah Wa izakihim Innaka antal azizul hakim Surah Baqarah Ayat 129 Yang Allah utuskan kepada Nabi Ibrahim Nanti seorang Rasul Yang akan mengajarkan kepada Nabi Ibrahim Kitab dan hikmah Siapa Rasul tu? Rasulullah 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 Yang Nabi Ibrahim minta Baik Betul tu Nabi Ibrahim Nabi Rasulullah Dihutuskan di muka Baik Ibn Afan mengatakan Kedua-duanya Berpusing-pusing Mengelilingi bangunan al-baik Hingga paripurna Terjemah paripurna Sambil membaca doa Sebagai ayat tersebut tadi tu Baik Rabbana taqabal minna tu lah Baik Paripurna ni ba'as Saya Tengok kamu tadi Paripurna ni Sempurna Tak tahu bahasa apa Indonesia pun Ya Pusing paripurna Jadi Terjemahan juga bahaya Kalau kita silap Ada hadis Yang Nabi kata Mantawwafa Siapa yang tawaf Ka'bah Usbu'in Usbu'in Maka Setiap kali langkahan kaki dia itu Allah akan ampunkan dosa dia Langkahkan dia juh Sejuk daripada anak-anak Dekatkan dia selangkah dengan surga Tapi bahasa Arab Terjemah usbu'inah seminggu Seminggu yang direct Yang tak banti Maksudnya Siapa yang pusing ka'bah tu seminggu Allah akan ampun dia setiap kali dalam kau Siapa boleh buat Seminggu non-stop Kalau terjemah usbu'inah Tapi usbu'inah memang seminggu Tapi kalau kita Kembali kepada syarah Arab-hadis Usbu'inah itu bukan bermaksud seminggu Usbu'inah itu bermaksud Tujuh kali Yang membentuk satu ram Itu usbu'inah dipanggil Sebab tu seminggu dipanggil usbu'inah Sebab tujuh hari membentuk satu ram Usbu' kan Tapi kalau kita terjemah bahasa Arab Tonton balik rumah type Usbu' dia akan terjemah seminggu Tapi konteks usbu' sebenarnya Maksudnya Setujuh hari Ataupun tujuh kali Yang membentuk satu ram Usbu'inah itu hadis tadi Nabi kita Siapa yang tawaf satu Satu set lah bermaksud Tujuh kali Itu yang bahaya Kalau kita mengaji Hadis Baca terjemah saja Ataupun tak berlainan Gharib Ataupun tak bertalaki Kita akan salah faham Kita akan tawaf seminggu Sama aja ke sini lah Tapi ni bari purna ni Saya ingat saya Sampai lengkap Sampai sempurna Sampai tujuh kali Buka seminggu Itu orang tersebut Satu minit Empat puluh saat Satu lagi yang Yang dibawa Perenggan Sekal lah tu Nabi Ibrahim Mengkitankan putranya Ismail dan semua Anak lelaki yang ada bersamanya Dari kelenggan hamba Mahu pun yang lain Lalu Ibrahim pun Mengkitankan mereka Pelaksanaan Mengkitankan itu terjadi Mengkitankan itu Sunnah Sujawi Terjadi setelah Ibrahim Berusia Sembilan puluh Sembilan tahun Sedangkan Usia Ismail masa itu Tiga belas tahun Yang demikian itu Untuk menjalankan Perintah Allah Tapi ada Hadis yang lebih kuat Nabi Ibrahim Berkhitan bukan Umur 99 tahun 82 tahun Itu hadis Bukhari Nabi Ismail Nabi Ibrahim Sunnah umur 82 tahun Seharian masa tu Dapat Maka Kebetulan Nabi Ibrahim Masa tu 82 tahun Anak-anak muda-muda Sunnah kali semua Ibn Qudama Di dalam Mughunis Ibn Qudama ni Tuan-tuan tahu lah Dia mazhab Syarah kepada mazhab Hanbali Dia menukilkan Pandangan Imam Ahmad Bila orang yang tanya dia Apakah status Orang yang masuk Islam Tua dah Kenapa sunnah Ketak sunnah Imam Ahmad kata Aku kembali Kepada hadis Bukhari itu Yang Ibn Ibrahim Bukhari pun sunnah Mughun 82 Sunnah Ya Sunnah Kita mazhab syafi'i Laki wajib Sunnah Dan perempuan ada perbahasan lah Perempuan ada perbahasan Tapi hadis Saya tak ingat Bukhari Bukhari yang ni Bukhari ni Muslim Yang Nabi kata Kalau bertemu dua khitan Satu Khitanul khitan Khusul Mandi Kalau bertemu dua khitan Kena mandi Bermaksud Kalau berlaku persetubuhan Kena mandi Tapi Nabi menggunakan Perkataan Kemaluan laki ke perempuan tu Nabi guna khitan Kalau bertemu Dua anggota kalamin yang khitan Kena mandi Bermaksud 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 Hadis tu Ulamak tabir hukum Dua-dua kena khitan Laki perempuan Daripada hadis tu Allah ta'ala Selesailah tu Jadi Yang sepakat Nabi Nabi Ibrahim Berkhitan Umur 82 Tuhan Ismukhari Menggunakan Qadum Qadum ni ada kata batu Ada kata Batu lagi Beko'an senang Batu Batu yang dirincit Tajah Macam tu Kita lah pakai laser lah kan Wallahu ta'ala A'lam Tampu bulan pala Bismillahirrahmanirrahim Allah merazuq Nafahman Nabi Nafadal Mursari Ulama'al Mala'katil Muqarrabin Wahdina Afidatil Arifin Berrahmat Kairam Rahimin Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum Alhamdulillah Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.